Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahilladzi al-amanan binikmatil iman wal-islam wa tusulli wa taslimu ala khairil anam Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa shubihi ajma'in al-mahabudu Yang terhormat Bapak Kepala Madrasah Bapak Dr. Andrizkiyai Haji Muhammad al-Wabak MPDI Yang terhormat Bapak Haji Rizkawisah Selaku Ketua Komite Yang terhormat Bapak Ibu Wakil Kepala Bapak Ibu Panitia Matsama Serta anak-anakku yang saya sayangi Alhamdulillah puji syukur kehadirat Allah SWT Karena sampai detik ini kita masih diberi nikmat sehat Nikmat iman sehingga kita bisa berkumpul Dalam acara maksama ini Salawat dan salam Semoga tetap terturahkan pada baginda kita Nabi Besar Muhammad SAW Anak-anakku saya ucapkan selamat datang Di Madrasah Aliyah Negeri Bangkalan Mudah-mudahan anak-anakku ini Menjadi anak-anak yang bermartabat Dan berprestasi sehingga anak-anak bisa semangat dalam belajar di Madrasah ini Anak-anakku dalam kesempatan yang baik ini Saya ingin bercerita tentang kurikulum yang dipakai oleh Madrasah kita Kenapa anak-anak harus tahu tentang kurikulum 2013 Karena kurikulum ini yang dijadikan pegangan Yang dijadikan patokan Di dalam proses belajar-mengajar Kurikulum 2013 ini Ini bercirikan karakter dan berpotensi Ini untuk meningkatkan anak-anak semakin lebih kreatif Inovatif dan berprestasi Jadi dengan adanya kurikulum 2013 yang bercirikan berkarakter ini Diharapkan anak-anak moralnya, ahlaknya ini lebih bagus dan lebih baik Sehingga menjadi anak-anak yang bermartabat Contoh ketika ketemu dengan Bapak Kepala Harus jabat tangan Ketemu dengan Bapak Ibu Guru Juga ikut berjabat tangan Disinilah pentingnya karakter Yang harus dijadikan pembiasaan dan kebiasaan Di dalam proses belajar-mengajar Kelebihan juga dari kurikulum 2013 Ini berpotensi Anak-anak harus lebih kreatif Inovatif Jadi guru hanya sebagai fasilitator Nanti ketika dalam proses pembelajaran Anak-anak harus berani berkomunikasi Berani berkolaborasi dan sebagainya Disinilah anak-anak kenapa Ibu terangkan Atau berikan materi tentang kurikulum 2013 Di dalam kurikulum itu Itu nanti ada beberapa peminatan Peminatan MIPA, IPS, Bahasa, dan Agama Madrasah kita Madbangkalan Alhamdulillah Keempat jurusan Atau peminatan Ini keempat-empatnya ada Peminatan MIPA Ada Peminatan IPS Ada Bahasa Ada Agama Ada Sehingga nanti Anak-anak Di dalam memilih penjurusan ini Hendaklah disesuaikan Dengan kemampuan Bakat dan minat Anak-anak Jadi tidak usah ikut temannya Oh anak-anak temannya Ke MIPA Ikut ke MIPA Silahkan dilihat masing-masing bakatnya Kemampuannya Karena memilih jurusan apapun Ini pada dasarnya materinya sama Jadi di dalam kurikulum 2013 ini Materi A semuanya sama Di dalamnya ada Quran, Hadis, BK Materi B ini juga sama Ada porkes atau penjah Semuanya sama Ada materi C Disinilah yang membedakan Peminatan MIPA IPS Bahasa Dan Agama Kalau Peminatan MIPA Ini tentu MIPA-nya yang lebih banyak Seperti Matematik Fisika Kimia Biologi Anak-anak yang senang Kemampuan Kempat tadi Silahkan Milih Diminat MIPA Kemudian Peminatan EPS Ini ada Geografi Dan lain-lain Peminatan bahasa Disini yang membedakan Dengan peminatan yang lain Harapan ibu Dengan adanya Keterangan ini Anak-anak Tidak salah Memilih jurusan Sesuai dengan bakatnya Dan setelah Anak-anak memilih jurusan Jangan sampai Pindah jurusan Makanya Dari awal Anak-anak harus Dipersiapkan Bakat dan minatnya Kemana Sehingga Tidak salah Memilih Penjurusan Madrasah kita Ini juga Punya kelebihan Madrasah kita Ini Adalah Madrasah Program SKS Jadi SKS Disini Ini adalah Sistem Kredit Semester Apa itu Sistem Kredit Semester Artinya Kuribulum Dimana Di dalamnya Beban Belajarnya Ini sudah Disepakati Dengan Anak Didik Sesuai Dengan Bakat Kemampuan Dan Prestasinya Jadi Anak-anak Yang bakatnya Lebih Kemampuannya Lebih Ini Bisa Lulus Dengan Dua tahun Inilah Kelebihan Madrasah Kita Dibandingkan Dengan Sekolah Umum Lainnya Yang Ada Di Bangkalan Jadi Nanti Anak-anak Kalau Bakatnya Lebih Kemampuannya Lebih Bisa Lulus Dua Tahun Dengan Syarat-syarat Yang Harus Dipenuhi Sedangkan Yang Kemampuannya Biasa Ya Seperti Pada Umumnya Yaitu Lulus Tiga Tahun Silahkan Anak-anak Manfaatkan Program Yang Ada Di Man Ini Semaksimal Mungkin Dan Nanti Yang Terpilih Di Program Ini Silahkan Dimanfaatkan Semaksimal Mungkin Di Samping Ada Program SKS Madrasah Kita Juga Punya Program Keterampilan Disini Banyak Jurusannya Yaitu Ada Multimedia Ada Elektronika Ada Tata Boga Ada Tata Busana Dan Ada Automotive Nah Dengan Adanya Program Keterampilan Ini Anak-anak Boleh Milih Peminatan Mipah Plus Keterampilan Milih Salah Satu Dari Lima Tadi Boleh Yaitu Dengan Catatan Materinya Sama Hanya Perbedaannya Kalau Sudah Masuk Di Keterampilan Dia Punya Kelebihan Nanti Ketika Lulus Dariman Kalau Mengambil Tata Busana Kelebihannya Bisa Menjahit Kalau Ngambil Tata Boga Kelebihannya Bisa Memasak Jadi Materinya Sama Mipah IPS Bahasa Agama Ini Ada Peluang Untuk Memilih Program Keterampilan Selain Program Keterampilan Kita Juga Punya Banyak Tentang Ekstra Kurikuler Nanti Ada Dari Kesiswaan Yang Menjelaskan Secara Lebih Detil Tentang Program Kesiswaan Demikian Anak-anak Tentang Penjelasan Sepintas Kaitannya Dengan Kurikulum Dan Yang Ada Di Madrasah Alian Negeri Bangkalan Bersyukurlah Anak-anak Bisa Diterima Di Madrasah Alian Negeri Ini Mudah-mudahan Anak-anak Menjadi Anak-anak Yang Bermantabat Berkarakter Dan Bisa Menjaga Nama Baik Madrasah Alian Negeri Bangkalan Mungkin Itu Dari Kami Kalau Ada Yang Belum Jelas Nanti Bisa Beri Langsung Ke Ibu Kurang Lebihnya Mohon Maaf Wabillahi Taufiq Wal Hidayah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wabarakatuh